Saya menyiapkan pertolongan maaf kepada pria-pihak yang sudah terdampak atas pembuatan ini. Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J meminta maaf kepada orang tua Brigadir J. Diketahui, Ferdi Sambo dan para tersangka dalam kasus Brigadir J diserahkan kepada Kejaksaan Agung hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J yakni Putri Candrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Mereka segera menghadapi persidangan. Para tersangka tersebut dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana suksider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto Pasal 55 Junto 56 KUHP. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengucap penyesalan dan permintaan maaf atas apa yang ia lakukan. Ferdi Sambo juga tetap mengatakan bahwa sang istri Putri Candrawati tidak bersalah. Dia pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan atas kasus tersebut. Sambo mengatakan, perbuatan pembunuhan itu dia lakukan karena rasa cinta kepada istrinya, Putri Candrawati. Selain itu, Sambo memastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menanggapi hal tersebut, pengacara pihak Brigadir J mengatakan hal tersebut bukanlah ketulusan. Lantaran, menurut Kamarudin Simanjuntak, Ferdi Sambo masih menyeret soal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawati. Terlebih permintaan maaf Ferdi Sambo disampaikan oleh Arman Hanis sang pengacara. Kamarudin menekankan semua dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawati sudah dipatahkan, baik di TKP Duren 3 maupun Magelang. Terima kasih telah menonton!